Jadi terus serang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas saya, kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu, bersih apa enggak. Nah disitu saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah, niat demi Allah, niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran, dengan Quran, dengan Quran. Saya tidak pernah niat kelusukan atau cari-cari. Kita berharap sekali DTKS itu sistem yang kemudian menghasilkan data yang valid. Apa gebrakan-gebrakan, apa tindakan-tindakan Saudara Menteri untuk menyelesaikan mengenai masalah data-data ini. Harusnya ada lebih yang mereka dapat karena mereka yatim piatu, tapi ini malah tidak Bu, malah PKH-nya terputus. Persoalan internal ini lebih penting, di Ibu lakukan dengan tegas dan ini akan menyelamatkan bangsa kita. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nandang Samudera, mengkritik Ibu di media kemarin, tentang Ibu keliling-keliling jalan-jalan, agar lebih fokus mengurus DTKS. Boleh silakan melakukan pelusukan, tetapi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai kemudian pelusukannya itu nanti dikesankan Ibu itu hanya untuk mencari popularitas. Sayang sekali ini, karena ini kementerian sangat terhormat. Baik, saya pertanyaan ini titipan dari Pak Dr. Hidayat ini Bu. Bu Menteri perlu fokus laksanakan amanah sebagai Menteri Sosial yang menggantikan Menteri sebelumnya akibat ditangkap KPK. Bukan karena kurang pelusukan ke warga. Adanya koordinator-koordinator yang melakukan pemotongan-pemotongan dengan ancaman. Berapa ratus mil yang dipakai untuk pengkinian data gitu. Jadi artinya di tahun ini sudah ada pengkinian data. Data ini sekali lagi memang sangat diperlukan untuk diperbaiki, supaya tidak terulang kasus-kasus yang kemarin membuat kita semuanya kehatin. Ibu selamat bekerja dan selamat bertugas dan fokusnya memang adalah bukan sekedar kepada masalah busukannya, tetapi adalah kepada bagaimana amanah ini bisa terkelaksanakan dengan baik. Karena Ibu sekali lagi bukan sekedar wali kota sekarang, Ibu adalah Menteri Sosial untuk seluruh rakyat di Indonesia yang bahkan termasuk yang berada di luar negeri. Menteri Sosial baru Ibu Risma jadi daya tarik Bu, jadi bisa hadir secara fisik. 12 orang anggota yang hadir secara fisik dan virtual 32 anggota. Apa yang ada? Ya iwak ini loh. Iwak apa? Iwak hihum. Maksudnya iwak cuwi. Maksudnya iwak cupang loh, nakon iwak hihum. Ikan iwak perhiasan. Iwak kalum berarti. Iwak cupang loh kalum. Jadi iwak perhiasan. Itu itu perhiasan itu guriam mata di rumah itu dikasih ikan hiasu loh. Itu yang dikasih ikan hiasu loh. Ini matanya. Matanya dikasih ikan hihum. Jadi motornya iwak dewe itu supaya nggak stress. Ini juga iwak hiasu loh. Iwak cupang loh, api-api loh. Iwak kulon. Iya iwak. Selanjutnya iwak. Iya iwak. Ini 1 juta sengah ini. Ini jenungnya apa ya? Ini jenungnya toli. Apa poli? Polio. Kalau tidak jenungnya toli ini. Ini pak. Toli. Ini iwak. Joni ini, Joni. Joni apa yang ini? Ini Joni ini. Oh iya, ini jenung. Oh iya, ini jenung. Api ini. Kok tidak jenungnya botolnya ini gak? Lo hanya ini untuk sementara supaya oksigennya lebih banyak itu dari botol ini dulu. Oksigen? Iya. Kalau tidak oksigen itu bohong kok. Lo nggak harusnya untuk daya tahan tubuhnya dia ini loh. Ditahan apa? Supaya bertahan. Ditahan apa? Ya nggak mesti ada raksa tol PP bareng, kan? Tidak. Lu hiasnya motonya. Poli. Ini lo ikan hiasnya motonya apa maksudnya? Tidak. Supaya seger motonya Pak Dewin untuk ikan hias ini loh. Lagi es aja kok motonya. Kelasnya. Oh. Supaya ini. Ya bagus. Sampai. Lagi fotonya sih yang ini. 119. Motonya di. Di mana kok? Seger. Ini lo gak benar. Juga bisa sih. Ikan hias itu untuk. Untuk hiasan di rumah. Supaya kita kalau datang dari kerja itu seneng loh ya. Ikan hias. Oh. Ikan hias kurek. Hias. Berarti. Yang seneng apa nih? Aku. Oh. Tuduk rumahnya. Tuduk. Rumahnya ya apa sih? Gak cuman masak seneng rumahnya. Kita kalau pulang ke rumah. Loh. Tidak. 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 Kok ikut ini sampai? Tidak. Tidak. Untuk adika dapat itu. Jangan bosan. Pada kesempatan HORSE. Loh. gila itu. Dampak kuratalonya bosan. Bose. ME:「 bosan cuman. Jadi sebetulnya di awal itu memang saya justru concern di pendataan. Saya sampai harus kadang, me-BA staff saya itu sampai jam 2 pagi, harus bicara tentang data, jadi saya tentukanan. Bahkan tadi Pak Sekjen, Pak Sekjen betul kan, saya masih ingatkan pagi tadi itu, saya ingatkan, betul kan, saya sampaikan. Semua yang Bapak Ibu tadi sampaikan, mungkin Pak Mirsa bisa nyampaikan, itu semua sudah saya sampaikan. Semua yang Bapak Ibu sampaikan, semua betul enggak Pak Sekjen? Bahkan tadi yang disampaikan, saya sampaikan, kalau kita tidak merima data itu masukan, orang tidak akan mau lagi peduli terhadap data kita. Tadi pagi sudah saya sampaikan begitu. Jadi terus serang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan, berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas saya, kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu, bersih apa enggak. Nah disitu saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat lusukan atau cari dari, tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Dan itu betul, makan itu sampai dua piring, Pak Kadang. Tapi ngomong saya sudah punya rumah, Bu. Saya tinggal. Tidak semua berhasil. Tapi bahwa saya kepingin pemulung-pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat. Mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi, saya data mereka dengan dicenduk capil. Jadi begitu, Bapak. Jadi demi Allah, saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati, saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat bantuan. Terima kasih telah menonton!